Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satu tempat terujukan pasien COVID-19 di Bandung Barat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lembang. Melonjaknya kasus COVID-19 pasca libur lembaran membuat ketersediaan tempat tidur di RSUD Lembang sudah terisi penuh. Total RSUD Lembang tersebut menyediakan sebanyak 15 bed atau tempat tidur bagi pasien COVID-19. Selain RSUD Lembang, tiga tempat lain yang juga terisi penuh oleh pasien COVID-19 adalah RSUD Cililin dan RSUD Cikalongwetan. Di RSUD Cililin dari 24 tempat tidur kini terisi penuh termasuk 2 bed ruang ICU. Sama halnya juga dengan RSUD Cikalongwetan yang terisi penuh dengan total 15 bed. Penuhnya ruang isolasi di tiga RSUD di Bandung Barat karena banyaknya warga terpapar paca libur lembaran. Sehingga muncul sejumlah klaster dan membuat Bandung Barat berada di zona merah dengan total 667 kasus positif atau rata-rata 70 orang per hari. Informasi dan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa tiga rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini penuh. Di rumah sakit Cililin, rumah sakit Lembang, dan rumah sakit Cikalongwetan. Dan itu sebenarnya dari bed yang ada itu sudah dimasukin ke dalam ruang ICU yang seperti di rumah sakit Cikalong, ditambah 2 di ruang ICU. Terus di rumah sakit Lembang juga kalau tidak salah, di rumah sakit Lembang juga ditambah 2 untuk di ruang ICU. Sekarang 6 pasien di RSUD Lembang saat ini mengalami lonjakan dari total bed sekarang yang disediakan, 16 bed, sekarang sudah full 16 bednya. Nah untuk rencana penambahan bed, kita secara bertahap kita akan menambah sampai dengan 20 bed. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat saat ini telah mengambil langkah darurat, yaitu dengan cara menambah ruang rawat pasien COVID-19. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan tracing sekaligus pelacakan terhadap kontak erat warga dengan pasien positif untuk memutus rantai COVID-19.